Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan youtube channel Hendra Nusa Putra kali ini saya akan membagikan video tutorial terkait dengan artikel penelitian dimana disini saya akan membagikan teknik ampuh cara membaca artikel jurnal internasional secara mudah dan cepat ini sangat efektif dan efisien bagi kita para dosen maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian ini sangat bermanfaat sekali kita dalam meresum referensi-referensi yang ada di artikel jurnal internasional ini sekaligus nanti kita bisa belajar bahasa inggris dengan mudah dan cepat disini sudah saya praktekan dan sangat bermanfaat sekali bagi penelitian saya tentunya ini saya perlu bagikan kepada kawan-kawan semuanya supaya ini bisa menjadi pengalaman yang menarik bagi kita untuk mengudahkan dalam penelitian semoga video ini bermanfaat baik kita mulai tutorialnya disini saya sudah siapkan satu artikel jurnal internasional yang sudah saya download nah disini ada 9 halaman nah sebelumnya pada video yang sudah pernah saya share juga ada cara mentranslate jurnal langsung satu halaman penuh utuh seperti ini nah itu kendalanya adalah terkadang hasil translate kita itu terkadang tidak cocok dengan apa yang kita baca apa yang kita pahami dari artikel yang dilakukan oleh penelitian oleh si peneliti ini nah ada baiknya kita mentranslate nya itu adalah secara per paragraf atau secara per kalimat nah kalau kita lakukan dengan manual itu rasanya tidak efektif nah disini saya akan menunjukkan caranya yang cepat itu seperti apa dan juga sekaligus kita bisa memahami jurnal ini dari awal sampai akhir secara keseluruhan nah supaya ini jangan nanti kita membacanya ada informasi yang ketinggalan ya yang kita dapatkan untuk menjadi referensi kita nah disini saya sudah siapkan nah untuk mentranslate nya kita membutuhkan Microsoft Word jadi kita perlu menginsert artikel ini pada Microsoft Word jadi sudah saya siapkan disini aplikasi Microsoft Word ini yang kita gunakan adalah 2016 versi lain juga tidak masalah yang penting kita menggunakan aplikasi ini untuk bisa step by step mentranslate nya nah jadi kita tidak memindahkan ini ke Google Translate satu per satu tapi langsung kita bisa men-save kita bisa melihat membaca menandai langsung di Microsoft Word ini nah jadi caranya adalah kita insert atau kita converse dia menjadi Word nah jadi sekalian ini bisa langsung dikonversi PDF nya ke Word dengan cara insert kemudian pilih disini bagian adalah disini text text from file disini adalah text from file ada di bagian menu reboot nya nah nanti kita cari article yang sudah kita siapkan tadi ya bisa sudah siapkan nah disini kita pilih insert nah artinya ini sudah sekaligus kita memahami cara mengkonversi PDF ke Word nah jadi di Word juga sediakan fasilitas ini nah disini membutuhkan waktu beberapa detik ya kalau filenya besar atau artikelnya halamannya banyak tentu dia akan waktunya cukup lumayan ya tapi tidak masalah yang penting tujuan kita tercapai nah disini sudah menjadi versi Microsoft Word nah disini kita bisa ngetik juga langsung atau kita bisa menandai mana yang sudah kita baca atau mana yang sudah atau yang kita tuju nah jadi sekarang ini kita coba translate ini satu persatu jadi bukan sekaligus ya kalau sekaligus nanti ada ketinggalan informasi yang kita dapat jadi sekarang kita coba translate judul nah judul ini kita seleksi kita seleksi dia seperti ini ya kemudian kita beralih kepada menu review nah disini ada review kemudian disini ada translate nah disini ada translate kemudian kita pilih translate select text nah disilahkan di klik ini nah nanti dia akan muncul kotak dialog sebelah kanan nah seperti ini dia akan lakukan loading loading nah loading pembacaan translate nya nah disini adalah menu research nya nah translate nya yang mana yang ini jadi yang saya seleksi ini extracting information from the take of electronic medical records nah disini udah ditranslatkan jadi sesuai dengan seleksi kita kalau kita seleksinya dari sampai review ini ya udah dia terjemahkan sampai disitu nah apa yang kita bisa manfaatkan dari sini nah kita bisa menyimpan nya atau kalau sebaiknya emang kita simpan ya kalau kita hanya membaca seperti ini terkadang kita berulang-ulang untuk mentranslate nya lebih baik kita simpan saja nanti suatu saat kita baca lagi kita sudah ada file aslinya nah disini saya biasanya saya taruh transgenya di bawah jadi saya enter di bagian text ini nah kemudian saya pilih disini ada menu insert nah klik tanda panah ini juga boleh disini ada pilihan insert atau copy kalau insert dia langsung meninsert dimana kursor yang kita letakkan tadi dia akan meninsert disitu jadi kita pilih saja insert nah sehingga kalimat yang sudah kita tandai translate bahasa Indonesia ya tentu sudah berubah dia menjadi seperti ini nah disini sudah didefinisikan jadi ekstraksi informasi inform the text jadi artinya ekstraksi informasi dari text catatan medis electronic nah kebetulan kombes ngajar saya di bidang medical record jadi saya mengambil artikel seperti ini nah jadi seperti ini nah untuk menandai mana yang sudah kita translate atau tidak supaya mudah kita melihatnya nanti ya saya biasa menandainya seperti ini saya seleksi ini yang sudah kita translate kemudian saya kasih warna kuning nah artinya ini sudah berbahasa Indonesia dari yang di atas jadi di bawahnya ini adalah kalimat bahasa Indonesia di atasnya adalah bahasa Inggrisnya jadi sekalian kita bisa menambah vocabulary kita dalam berbahasa Inggris nah seperti itu nah saya lanjut kemudian yang berikutnya adalah ini untuk abstract nah biasanya para peneliti menyarankan untuk membaca artikel itu baca di bagian abstract nah itu semua sudah terangkung nah terkadang yang kita baca di bagian abstract dalam artikel ini itu rasanya ada yang kurang ada yang belum lengkap rasanya dibaca ya berarti kita harus translate ini satu persatu nah kalau dengan cara ini itu tidak ada masalah tapi kalau dengan cara biasa tentu akan butuh waktu yang lama nah kalau seperti ini ya kita bisa baca step by step nah kita translate ini dulu ulangi langkah tadi ya kita block kemudian kita pilih lagi review translate select ticket nah gunakan dia seperti ini nah sudah tersanslate kita taruh dia di bagian bawah kita pilih insert nah sudah tersanslate jadi untuk menandai mana yang bahasa inggris bahasa indonesia kita kasih tanda seperti ini jadi ini cara saya untuk menandainya nanti kalau kawan-kawan nanti mau menandainya warna apa terserah saja berarti ini cara mudah kita memahami saja nah seperti ini jadi saya sudah menandai tentang translate berarti translate di bawah ini dia sumbernya jadi kalau saya baca artinya disini ada yang ragu saya bahasa kosa katanya yang gak janggal ya dengan bahasa indonesia saya bisa cek di atasnya yang mana itu nah terkadang tidak semua yang bahasa inggris ini kita definisikan ya ada bahasa-bahasa memang bahasa medis bahasa bahasa sudah bahasa baku yang tidak bisa ditranslatekan ya tentu kita harus pahami itu nah jadi seperti ini ya jadi kalau rasanya ada yang janggal kita beralih lihat ke bagian atasnya nah jadi kita bisa memahami satu persatu oh ini yang dimaksud dari narasi ini nah begitu seterusnya ya jadi step by step seperti itu jadi lakukan kita baca kita tandai jadi nanti kalau kita ada keperluan lagi atau belum sempat baca semuanya ya sudah kita step by step aja untuk men-translate nya jadi kemarin-kemarin kita bisa baca lagi tandai lagi jadi apa yang sudah kita translate ini dia tersimpan jadi bisa kita save begitu seterusnya nah catatannya yang penting adalah disini untuk di-translate di microsoft word ini dengan menggunakan review translate ini itu ada batasannya ya jadi tidak bisa langsung semuanya di-translate seperti ini oh biar cepat saya langsung dua paragraf ya boleh-boleh saja tapi ingat kalau paragrafnya lebih dari textnya itu 150 text biasanya dia tidak mau ya seperti ini hasilnya nanti ini kan sudah lebih dari mana kita tahu dia textnya lebih dari 150 text nah lihat di bagian bawah ini itu adalah 206 nah jadi dia maksimumnya 150 kalau dipaksakan seperti ini nah bisa kita cek jadinya seperti ini ya ada tanda titik-titik nanti disini atau dia tidak semuanya di-translate nah seperti ini ya atau saya lihatkan lagi nanti dia ada yang kepotong ya jadi ada yang kepotong jadi jangan kira nanti ini sudah selesai nah jadi ada yang kepotong jadi usahakan untuk men-translate nya itu dengan jumlah yang maksimal 150 jadi kalau 50 masih bisa jadi kalau sudah lebih dari 150 dia akan menjadi tidak ter-translate semuanya jadi kira-kira jadi secara praktis dan efisien sekali kita membaca jurnal seperti ini jadi kapan-kapan kita bisa baca lagi kita bisa rangkum lagi nah kira-kira seperti itu jadi mudah-mudahan ini bisa manfaat nah ini secara sederhana jadi simpan save tandai nanti baca lagi nah jadi kita akan lebih cepat dalam merangkum atau mensumeri dari artikel jurnal semuanya ya mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada kalian semua semuanya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share video ini jika ini bermanfaat dan terima kasih telah selalu memantau atau video dari yang saya share berikut-berikutnya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh